Kylian Mbappé, bintang PSG yang bersinar di timnas Perancis. Namun, pemain yang baru saja berulang tahun tersebut akan mengakhiri kontraknya di klub Paris itu. Di sini, Ronaldo memberikan saran klub mana yang bisa Mbappé iakan. Lalu kemana Mbappé akan berlabuh? Kali ini, CR7ID akan memberikan informasinya. Check it out! Gossip transfer Kylian Mbappé belum juga meredah. Setelah hampir bergabung dengan Real Madrid pada musim panas lalu, kini Mbappé disebut akan kembali mencoba hengkang musim panas mendatang. Menariknya, seperti dikabarkan oleh media Spanyol, Sport, minimal ada empat klub besar Eropa yang direkomendasikan Ronaldo untuk mendapatkan top scorer Piala Dunia 2022 itu. Manchester United dikabarkan sudah mengungkapkan minatnya. Chelsea dan Liverpool juga mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan. Sementara Real Madrid tetap memantau perkembangan. Menurut laporan, Kylian Mbappé sedikit terpengaruh dengan kekalahan Perancis dari Argentina di final Piala Dunia 2022. Pemain yang hari ini genap berusia 24 tahun itu menerima dukungan dari rekan setimnya, bahkan dari Presiden Perancis Emmanuel Macron, yang meminta untuk tetap bekerja keras untuk Perancis dan PSG. Namun, Mbappé dikabarkan tak berminat untuk bertahan di klub tersebut setelah musim 2022-2023. Ia bisa berkomunikasi dengan klub lain sebelum akhir tahun ini agar bisa pindah pada musim panas tahun depan. Seperti yang kita tahu, Mbappé adalah bintang yang tertutup sinarnya oleh Messi dan Neymar. Kemampuan Mbappé tak terlihat mencolok di klubnya. Maka dari itu, Cristiano Ronaldo memberikan saran untuk segera meninggalkan PSG di bursa musim dingin nanti. Mbappé telah menjadi pemain yang fantastis untuk Les Parisians, julukan PSG, selama 4 tahun terakhir. Ia telah mencatatkan 190 gol dan 93 asit hanya dari 190 penampilan di semua kompetisi. Maka tak diragukan lagi jika dia juga akan bersinar di klub barunya nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan khawatir, nanti canika akan selalu menemani setiap kali pembahasan. So, jangan lupa subscribe CR7ID. Thank you, bye! Terima kasih telah menonton!